Al-Asma Al-Tawabi'ah Al-Tawabi'ah Tawabi'ah dari kata Tabiatun Artinya yang mengikuti Atau sesuatu yang mengikuti Tabiatun, bufrodnya Jama'ahnya adalah Tawabi'ah Al-Asma Al-Tawabi'ah Atau Al-Tawabi'ah Nah, ketahui lah Dalam ilmu nahu Bahasan tentang Al-Tawabi'ah Ini berkaitan dengan isim Kalau kita membahas tentang At-Tawabi'ah Maka itu berkaitan Tentang isim Makanya dalam judul buku kita Disebut sebagai Al-Asma Al-Tawabi'ah Isim-Isim yang mengikuti At-Tawabi'ah Mengikuti apanya? Mengikuti dari sisi Iqrabnya Al-Asma Al-Tawabi'ah Nah, baik Kenapa disebut dengan Tawabi'ah? Sebagaimana artinya At-Tawabi'ah itu artinya kan Sesuatu yang mengikuti Mengikuti apa? Mengikuti kata sebelumnya Yang diikuti Nah, kata yang mengikuti Disebut dengan Tawabi'ah Kata yang diikuti Disebut dengan Mat-Bu'un Atau Mat-Bu'ah Jadi, ada Tawabi'ah Ada Mat-Bu'ah Nah, Tawabi'ah itu kan Bentuk jama'ah Kalau bentuk tunggalnya Boleh disebut dengan Tawabi'ahun Atau Tawabi'ahun Tapi lazimnya Disebutnya Tawabi'ah saja Jadi, Tawabi'ah Dan Mat-Bu'ah Tawabi'ahun Adalah Sesuatu atau kata yang mengikuti Mat-Bu'ahun Adalah kata yang diikuti Kalau misalnya ada perasa Contohnya begini Ar-Rajulu Al-Karimu Ar-Rajulu Al-Karimu Ar-Rajulu kata pertama Al-Karimu kata kedua Nah, mana Tawabi'ahnya? Tawabi'ahnya itu adalah Kata yang kedua Al-Karimu Mana Mat-Bu'ahnya? Mat-Bu'ahnya adalah Ar-Rajulu kata pertama Jadi, yang namanya Tawabi'ah adalah kata kedua Sedangkan Mat-Bu'ah Adalah kata yang pertama Itu ya Yang kedua Yang namanya Tawabi'ah Atau Tawabi'ah Berarti dia mengikuti Kata sebelumnya Dan kata sebelum Tawabi'ah Atau Tawabi'ah Disebut dengan Mat-Bu'ahun Mat-Bu'ahun Nah, terus berikutnya Ada berapa macam Tawabi'ah dalam ilmu Nah'u Atau dalam ilmu Nah'u Ada berapa macam kah Yang disebut dengan Tawabi'ah? Ketahuilah Tawabi'ah dalam ilmu Nah'u Atau dalam bahasa Arab Ada empat macam Yang pertama adalah Maktufun Maktuf Maktufun Yang pertama Tawabi'ah yang pertama adalah Maktufun Nah, kalau Maktuf Itu kan Tawabi'ah Berarti ada kata yang diikutinya Ada Maktufun Maktufun Mana Maktufnya? Maktufnya disebut dengan Maktufun Aleyhi Itu Jadi Tawabi'ahnya adalah Maktufun Maktuf Maktufnya Adalah Maktufun Aleyhi Yang pertama Yang kedua Tawabi'ah yang kedua adalah Na'at Atau Sifah Kayak tadi contoh Al-Rajulu Al-Karimu Al-Karimu adalah Na'at Atau Sifah Sifatul Nah, apa Maktuf Dari Na'at Kalau Maktuf Maktufnya disebut dengan Maktuf Aleyhi Nah, kalau Na'at Maktufnya disebut dengan Man'ud Man'udun Yang disifati Kalau Na'at Man'ud Maktufnya Kalau Sifat Maktufnya disebut dengan Ma'usuf Makanya ada istilah Na'at Man'ud Atau Sifat Ma'usuf Jadi Na'at Dengan Mat'ud Mat'udnya Atau Sifat Dengan Ma'usuf Itu yang kedua Yang ketiga Tawbi' yang ketiga adalah Tawqidun Tawqid itu artinya Penguatan Penguatan Kata yang digunakan Sebagai penguat Dari kata sebelumnya Kata yang berada pada Posisi kedua Sebagai penguat Disebut dengan Tawqid Lalu Mat'udnya Disebut dengan Mu'akkadun Atau Mu'akkadun Tawqidun Mu'akkadun Dari Wakada Yu'akkidu Tawqidan Tawqidan Isi masdarnya Nah, kata yang Dikuatkan Mu'akkadun Atau kadang juga disebut dengan Mu'akkad Mu'akkadun Nah, tawqid itu juga disebut dengan Tawqid Maknanya sama Tawqid Dan Tawqid Nah, Tawqid Tawqid adalah Tabi'nya Sedangkan Mat'udnya Adalah Mu'akkadun Kata yang Dikuatkan Itu yang ketiga Yang keempat Tawqid yang keempat Adalah Badal Badal Artinya Pengganti Nah, Badal adalah Tabi'ah Lalu apa Apa nama Mat'ud Untuk Badal Nah, kalau Kata yang Kedua Disebut dengan Badal Maka Kata sebelumnya Mat'udnya Disebut dengan Mu'bedal Minhu Mu'bedal Minhu Nah, jadi Saya sebutkan lagi Tawqid Dalam bahasa Arab Dalam ilmu Nahu Ada empat macam Pertama Maktuf Yang kedua Naat Atau Sifah Yang ketiga Tawqid Yang keempat Badal Kenapa Kata kedua Itu disebut dengan Tawabi Yang mengikuti Karena memang Mengikuti kata Sebelumnya Nah, pertanyaannya Dalam Apa Tawabi itu Mengikuti kata Sebelumnya Jawabannya adalah Tawabi Mengikuti kata Sebelumnya Fil I'robi Dalam hal I'robi Dan I'robi Untuk isim Seperti yang sudah Kita ketahui Dan kita pelajari Ada tiga Yang ini I'robi Rafah I'robi Nasob Dan I'robi Jar Atau Khofal Nah, kesimpulannya Isim Tawabi Atau Asma Tawabi Adalah Isim-isim Yang mengikuti Matbu Kata yang diikutinya Dalam hal apa Tawabi mengikuti Matbu Jawabannya adalah Dalam hal I'robi Dan I'robi yang berkenan Dengan isim Ada tiga Yang ini Rafah Nasob Dan Jar Atau Khofal Artinya Yang namanya Maktub Yang namanya Naat Atau Sifah Yang namanya Tauki Yang namanya Badal I'robi Selalu Mengikuti Matbu Itu saja Bahasan kita Tentang Tawabi Sebagai kata Pengantar Semoga Bermanfaat Bergabung Dalam program Sekolah Arab Digital Ini sebuah program Untuk Pembelajaran Dan penguasa Bahasa Arab Secara sistematis Bertarget Dan mudah Materinya Dari dasar Hingga pintar Materi awal Hingga lanjutan Terstruktur Terbimbing Dan Silabis Terbum Terbimbing Terima kasih.